Yaakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 Saya akan membacakan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara Jadi sekarang hai kamu yang berkata Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu Dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat kuntung Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti kuat yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Sebenarnya kamu harus berkata Jika Tuhan menghandakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu Dan semua kemenggahan yang demikian adalah salah Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya Ia berdosa Bapak Ibu Saudara pagi ini saya memberi judul dalam kotbah saya Deo Volente Artinya jika Tuhan mengandaki Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Pernah gak saudara itu diabaikan oleh seseorang Yang ketika dia butuh dengan saudara begitu menesap Tetapi ketika yang diinginkannya itu sudah diperoleh Maka saudara ditinggalkan Gimana rasanya? Sakit hati deh Sakit hati ya Saudara saya pun pernah mengalaminya Kejadiannya beberapa tahun yang lalu Seorang pemuda tiba-tiba mengirimkan di WA saya pesan Mengatakan dia mau kembali ke gereja Setelah bertahun-tahun saudaranya gak ke gereja lagi Dengan sedihnya saudara dia berceritaku Selama gak ke gereja hidup saya Susah Saya sedih Bu Lalu dia berkata Boleh gak saya kembali ke gereja ini lagi Saudara bisa tebak jawaban saya? Tepat saudara Wow saya pikir Ini anak yang hilang ditemukan kembali Boleh ya saya gak boleh Gereja terbuka untuk Kami mengasih Saudara gak berapa lama WA itu Saudara dilanjutkan Bo Boleh gak saya minta rekomendasi dari Pak Tumban? Saya bertanya rekomendasi apa? Saya melamar Bu di sekolah Kristen Salah satu syaratnya adalah Dia harus anggota gereja Waktu saya di wawancara Ditanya kamu gereja mana? Saya sebutlahmu gereja ini Wah saudara Saya berpikir dalam hati Apakah mungkin dia mau balik ke gereja Gara-gara surat rekomendasi itu? Tapi cepat-cepat saya buang pikiran itu Saudara Untunglah gembala sidangnya itu Paksahan Dengan murah hati saudara memberikan rekomendasi itu Coba kalau gembalanya saya Saya akan katakan Dan semudah itu Verguso Tapi Pak Sahat memberikan Memang kemudian Pemuda ini saudara Diterima di sekolah Kristen itu Minggu-minggu berikutnya dia hadir Tetapi saudara Minggu ketiga dia mulai Tidak hadir Banyak alas Survei keluar kota Tugas Lalu saya mencoba Saudara Mewah Walau Malam Mewah saya Bukan saja tidak diri Tapi nampaknya juga Dipakir Saudara Sakit hati rasanya Saudara diabaikan seperti itu Ada perasaan gak dianggap Ada perasaan dimanfaatkan Lalu dicantakan Untungnya saudara Dalam sepanjang umur kehidupan saya Dan kehidupan bapak ibu Jujur kita akui Hanya beberapa kali saja kejadian seperti ini Ya toh? Hanya beberapa kali saja Itu pun sudah menyakiti hati kita Tapi tahukah saudara Bahwa ada satu pribadi yang terlalu sering kita abaikan Bahkan mungkin selalu kita abaikan seumur hidup kita Dialah Tuhan Saudara bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Hampir tiap hari diabaikan oleh cintaannya Oleh anak-anak yang dikasihi dan dipelihara Mungkin sampai disini saudara akan berkata Bentar burinlah Jangan sebaranganku Jangan menunduh saya Saya gak pernah mengabaikan Tuhan Saya masih berdoa Saya masih sungguh-sungguh kepada Tuhan Saya masih melayani ini Buktinya saya ke gereja ini karena saya gak mengabaikan Tuhan Mungkin aku jangan menunduh dong Saudara memang Sebagai orang Kristen Kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru selamat kita di dalam hati dan berikutnya Kita percaya dia mengampuni dosa kita Kita percaya dia menyediakan sorga bagi kita Tapi sebentar Ketika sampai pada urusan di hidup kita sehari-hari Saudara kita sering mengabaikan Tuhan Yesus Kita mengatakan saudara Untuk urusan rohani memang engkau boleh bercampur Tapi untuk urusan sehari-hari kita maaf minggu Dia kita abaikan Kita membuat rencana harian Menetapkan tujuan dalam hidup kita Tanpa melibatkan dia Di dalam rencana kita Seolah-olah saudara kita berkata Saya yang berpuasa atas hidup saya bukan dia Sedangkan anehnya Ketika rencana kita mengalami kegagalan Justru Tuhan Yang jadi sasaran kemarahan pertama kita Sedangkan berapa banyak darimu dan dariku Membuat rencanaan Yang sangat bagus di awal tahun 2020 Lalu sekarang sedangkan Berantakan engkau dan saya Mulai kesal marah Dan menyalahkan Tuhan Padahal waktu itu Kita tidak melibatkan Tuhan Di dalam rencanaan kita Berapa banyak anak-anak sekolah Yang merencanakan sekolah Dengan gembira tahun ini Nyatanya sekarang terkurung di rumah Berapa banyak tadi saudara Yang merencanakan mengadakan perjalanan bisnis Oh justru bantul Berapa banyak yang merencanakan Misuda gagal Merencanakan mengunjungi anak cucu di luar kota Gagal Cuma buka agenda saudara Dimana harusnya saudara bulan Agustus ini Saudara Saya seharusnya bulan Agustus ini Memimpin sebuah seminan Di sebuah gereja Gagal saudara Hampir semua umat manusia Rencananya gagal Tahun 2020 ini Saudara Kita jengkel Marah frustasi Dan mungkin Kita menuduh Tuhan Saudara Sudara di tengah-tengah krisis ini Bekerja dari rumah Sekolah dari rumah Ibadah dari rumah Sudara di tengah-tengah Situasi yang Tidak biasa ini Sudara Semuanya kita menghadapi Ketidakpastian hidup Justru saudara Di saat-saat krisis seperti ini Inilah saatnya yang tepat Bagi kita saudara Untuk merubah cara kita Inilah saat yang tepat Bagi mu dan bagiku Menyerahkan rencana Harian kita Kepada Tuhan Yang berdaulah Sudara mungkin Engkau dan saya bertanya Bu Masa sih kita Enggak boleh Membuat rencana mandiri Atau Sudara Masa Apa-apa kita tanya Tuhan Iya Kalau hal-hal yang besar Kalau hal-hal yang kecil Sebelet Masa tanya Tuhan Terus Kesannya Maja Kesannya bang mandiri Kok kesannya Merepotkan Tuhan Bukankah Tuhan Yang memberikan kita otak Mengelola kehidupan ini Bu Kenapa harus rencana itu Dikasihkan kepada Tuhan Sudara Al-kita Tidak mengelola Engkau dan saya Membuat perencanaan Justru Sudara Kita harus membuat Rencana Dalam hidup Karena rencana Dalam hidup itu adalah Ajaran Al-kita Sudara Rencana itu Menjadikan kita Aktisipasi Akan keadaan Yang gak pasti Di masa Bahkan Bahkan Sudara 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 Perdana Menteri Inggris Mengatakan Begini Seorang Yang tidak Membuat Perencanaan Adalah Seorang Yang merencanakan Kegagalan Dalam hidupnya Jadi Hidup kita Memang harus Merencanakan Sesuatu Dengan Baru Alkitab Sendiri Sudara Menyajikan Begitu Banyak Tokoh Yang merencanakan Hidupnya Dengan Baru Paulus Merencanakan Datang Kembali Ke Ephesus Yohanes Berencana Bertemu Dengan Gaius Bahkan Yesus Setiri Sudara Ketika Dalam Pelayanan Yang membuat Perencanaan Satu Kali Sudara Ketika Murid-muridnya Mendesak Yesus Untuk tetap Tinggal Di Galenia Yesus Berkata Tidak Marilah Kita pergi Ketempat Lain Ke Kota-kota Yang Berdekatan Supaya Disana Juga Aku Memberitakan Ijil Karena Untung Itu Aku Telah Datang Jadi Tidak Salah Membuat Perencanaan Ya Kobus Sendiri Sudara Tidak Menentang Membuat Perencanaan Dalam Ayat Tadi Sudara Kita Lihat Dalam Ayat 13 Dia Justru Sudara Menunjukkan Begitu Baiknya Perencanaan Itu Dia Katakan Sudara Dalam Ayat Yang 13 Jadi Sekarang Hai Kamu Yang Berkata Hari Ini Atau Besok Kami Berangkat Kota Anu Dan Disana Kami Akan Tinggal Setahun Dan Berdagang Serta Mendapatkan Untung Sudara Waktu Yaakobus Menuliskan Surat Ini Dituliskan Kepada Orang Yahudi Yang Terpaksa Terusir Dari Desa Mereka Mereka Terpaksa Harus Menantau Disana Sudara Orang Yahudi Ini Juga Dianjaya Termasuk Di Dalam Para Pedagang Jadi Mereka Dalam Situasi Krisis Harus Sudara Membuat Rencana Ulan Atas Bisnis Mereka Bukankah Keadaan Kita Mirip Dengan Itu Saat Ini Menghadapi Situasi Yang Krisis Sebab Itu Kita Harus Membuat Rencana Ulan Sudara Lihat Apa Yang Direncanakan Oleh Para Pedagang Pedagang Itu Yang Pertama Sudara Mereka Menentukan Tanggal Untuk Dimulainya Usaha Ini Bagus Harus Ada Tanggal Saya Membayangkan Mereka Membuat Lingkaran Di Kalender Nih Saya Mulai Di Sini Bagus Sudara Yang Kedua Mereka Menentukan Kemana Mereka Akan Pergi Harus Ada Tujuan Rencana Yang Efektif Harus Tahu Kapan Dan Dimana Itu Akan Dimulai Yang Ketiga Sudara Mereka Merencanakan Berapa Lama Akan Menghabiskan Waktu Dikatakan Disana Kami Akan Tinggal Setahun Mereka Merencanakan Berapa Lama Barat Akan Terjual Dan Mau Menyanyi Waktu Sudara Yang Keempat Mereka Mereka Mengatakan Tentang Apa Yang Mereka Lakukan Berdakah Mereka Datang Ke pusat Bisnis Sudara Kata Yang Dipakai Disini Adalah Emporio Tempat Pusat Bisnis Jadi Kalau Sekarang Sudara Ke Johan Jadi Mereka Pergi Ke pusat Bisnis Dan Yang Terakhir Sudara Rencananya Adalah Mereka Merencanakan Tujuan Yang Itu Mendapatkan Untuk Jadi Sudara Ini Bukan Perjalanan Hiburan Wisata Mencuri Anak Bukan Jelas Ini Adalah Perjalanan Bisnis Untuk Mendapatkan Untuk Sudara Perhatikan Rencana Ini Begitu Baiknya Begitu Rapi Sudara Di Dalamnya Ada Unsur Siapa Apa Kapan Dimana Bagaimana Mengapa Sudara Baik Bagaimana Tidak ada Yang Salah Dengan Rencana Lalu Dimana Salah Sudara Masalahnya Bukan Apa Yang Ada Dalam Rencana Itu Tetapi Apa Yang Tidak Ada Dalam Rencana Itu Bukan Apa Yang Dikatakan Tetapi Yang Tidak Dikatakan Di Dalam Rencana Itu Di Dalamnya Sudara Sama Sekali Tidak Ada Pemikiran Tentang Tuhan Ini Adalah Sikap Yang Angkuh Yang Terlalu Percaya Diri Ini Adalah Sikap Yang Tidak Menyisahkan Adanya Ruang Kemungkinan Menganggap Dirinya Sendiri Yang Memegang Kendari Atas Semua Proses Dan Hasilnya Padahal Sudara Bagaimana Kita Tahu Bisa Melakukan Hari Gini Atau Besok Bagaimana Bisa Memastikan Sampai Di Kota Itu Bagaimana Kita Bisa Memastikan Disana Setahu Dan Ada Sudara Seringkali Kita Merecenakan Sesuatu Seolah-olah Kita Tahu Segala Kita Tidak Menyesakan Ruang Kemungkinan Sudara Kalau Sudara Adalah Penggemar Film Binatang Binatang Sudara Pasti Kenal Tokoh Ini 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 Adalah Steve Irvin Sudara Dia Begitu Terkenal Dia Punya Proyek Televisi Namanya Krokodil H Pada Waktu Itu Tahu Sudara Dinatikan Jutaan Orang Dia Dimahir Sekali Sudara Menangbukan Binatang Dia Ini Bukan Tri Kamera Dari Mana Di Proyek Ini Latihan Puluhan Tahun Sudara Tapi Hari Itu 4 September 2006 Sudara Dalam Sebuah Shooting Untuk Film Dokumentarnya Sudara Dia harus Shooting Di bawah Steve Irvin Berenang Dalam Dan Sudara Ketika Dia Berenang Dia Dekat Sekali Dengan Ikan Pari Dan Karena Merasa Tergesak Sudara Ikan Pari Dia Mengebaskan Ekornya Tepat Di Dadanya Steve Irvin Jantungnya Ope Steve Irvin Tidak Tertol Dia Menikah Sudara Steve Irvin Itu Memang Mahir Menanggulkan Binatang Lian Persiapannya Bukan Sehari Dua Hari Puluhan Tahun Sudara Tapi Perhatikan Tidak Segala Sesuatu Bisa Dia Kendal Muka Selalu Ada Ruang Kemungkinan Di Luar Kendal Ini Sudara Bukankah Kita Sering Terjebak Dalam Sikap Yang Sama Kita Mengatakan Ini Aku Masih Mudah Luar Mungkin Kena Corona Orang Tua Kaya Pasti Masa Pemanku Cemerlang Nilai Bagus Pasti Dapat Pekerjaan Bagus Aku Dah Hampal Caranya Ini Tidak Pake Helo Sudara Berapa Banyak Dari Kita Sering Sekali Besiktir Seperti Tidak Menyesahkan Doang Kemungkinan Padahal Sudara Siapa Yang Bisa Memastikan Corona Itu Tidak Menyerang Tidak Begitu Banyak Anak Muda Bahkan Pelar Anggawan Yang Tersehat Sudara Yang Kena Corona Siapa Yang Bisa Memastikan Kekayaan Kita Akan Tetap Sama Tambah Dan Ada Yang Bisa Memastikan Selalu Ada Ruang Kemungkinan Di Luar Kendalimu Dan Kendalimu Bagaimana Mungkin Sudara Kita Menyingkirkan Tuhan Dalam Rencana Harian Kita Bukan Saja Karena Kita Tidak Memuasai Segala Kemungkinan Tapi Sudara Lihat Hidup Manusia Itu Sangat Rapuh Kita Tidak Tau Hari Esok Coba Pikirkan Situasi Kita Saat Ini Berapa Banyak Bisnis Yang Sangat Besar Hanya Dalam Hitungan Hari Banyak Negara Negara Yang Dulunya Kuat Terlihat Kaya Secara Ekonomi Sudara Sekarang Defisit Luar Biasa Singapura Kore Cina Amerika Dan Mungkin Sebentar lagi Indonesia Karena kita Sudah Minus Sudara Apa Penyebabnya Corona Sudara Siapa Corona Ini Sudara Ini Adalah Maluk Yang Sangat Kecil Dan Kelihatan Sudara Tidak Kasat Mata Bayangkan Makhluk Yang Kelihatan Bisa Menghancurkan Seluruh Tatanan Kehidupan Manusia Ini Menunjukkan Sudara Betapa Lemahnya Engkau Dan Saya Sudara Dalam Firman Tuhan Tuhan Dikatakan Sedangkan Kamu Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Besok Apakah Hidup 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 Itu Sama Seperti Uang Yang Sebentar Saja Kelihatan Kalinya Tidak Sudara Kita Tidak Memiliki Kendalian Masih Hidup Kita Sendiri Kita Tidak Bisa Mengendarikan Kapan Kita Hadir Kapan Kita Pergi Lalu Bagaimana Mungkin Kita Sesuatu Seolah Seolah Segalanya Di Dalam Tangan Kita Sudara Suatu Kali Yesus Pernah Mempamakan Orang Yang Merencanakan Hidupnya Sejarah Bodoh Lukas 12 19 22 Ada Seorang Kaya Yang Begitu Kaya Harkanya Melimpah Satu Hari Dia Panik Begitu Banyak Sudah Lalu Dia berkata Kemana Dia akan Kusimpan Hartaku Ini Wah Panik Berlimpah Bang Kemana Oh Aku Tahu Jangan Aku Akan Membangun Lumbung Yang Lebih Besar Aku Masukkan Hartaku Besar Dan Dia berkata Aku Akan Berkata Kepada Jiwaku Jiwaku Ada Padamu Banyak Barang Tertimbun Untuk Bertahun Tahun Lamanya Istirahat Makan Bersenang Senang Tetapi Firman Tuhan Berkata Hai Engkau Orang Bodoh Pada Malam Ini Juga Jiwam Akan Diambil Daripada Sedara Orang Itu Membuat Perencanaan Yang Sangat Bagus Tapi Dia Melupakan Satu Hal Dia Bukan Tuhan Dia Tak Mengetahui Masa Bupan Ada Dalam Satu Malam Yang Kehilangan Segalanya Bahkan Jiwanya Sudara Begitu Fanah Hidupmu Dan Hidupku Dia Seperti Uang Sudara Saya Membawa Ini Sudara Tadi Pagi Saya Mas Saya Bisa Melihat Tetapi Yang Ada Hidupmu Seperti Uang Jangan Pernah Berpikir Kita Memiliki Banyak Tahun Lagi Di Dunia Ini Sudara Engkau Dan Saya Bisa Mati Kapan Saja Walaupun Engkau Begitu Sehat Jarang Sakit Makan Makanan Yang Sehat Sudara Itu Tidak Menyadakan Kita Bisa Meninggal Selaku Waktu Pada Akhirnya Tuhan Yang Menentukan Kapan Hidup Kita Ini Akan Akhir Sudara Punya Hidupmu Dan Hidupku Juga Digambarkan Seperti Bunga Kering Di depan Sudara Atau Di kursi Sudara Saya Sudah Taruh Bunga Kering Coba Ambil Sudara Ada Di depan Situ Bunga Kering Ambil Sudara Ambil Sudara Saya Sediakan Sudara Lihatlah Bunga Itu Itulah Hidupmu Dan Hidupku Kemarin Bunga Sudara Diambar Apa Begitu Bagusnya Hari Ini Lihatlah Bunga Itu Kegemilangannya Singkat Hidupmu Dan Hidupku Itu Seperti Bayangan Yang Sebentar Saja Ada Lalu Hilang Pergi Dunia Ini Akan Terus Berputar Tanpa Engkau Dan Saya Rapus Kegemilangannya Sudara Cepat Sekali Berlah Sudara Mungkin Sudara Kenal Tokoh Ini Dia Terkenal Sekali Dalam Sitkom Baca Iba Juri Mansolar Sudara Ini Di Alah Tahun 2000an Dia Begitu Amat Terkenal Tiap Sore Dinantikan Oleh Orang Karena Lucunya Dia Tapi Bagaimana Keadaannya Sekarang Perhatikan Itu Sudara Tak Berdaya Dilupakan Orang Sudara Tidak Ada Yang Bisa Kita Pertahankan Dalam Bunia Ini Kegemilangan Kita Hanya Seperti Bayangan Yang Melintas Lalu Hilang Sudara Mengingat Semua Ketidak Pastian Hidup Kita Sudara Inilah Yang Harus Engkau Dan Saya Lakukan Serahkan Rencanamu Dalam Tangan Tuhan Yang Berdaunan Mari Baca Bersama Dua Tiga Serahkan Rencanamu Dalam Tangan Tuhan Yang Berdaunan Sekali Lagi Serahkan Rencanamu Dalam Tangan Tuhan Yang Berdaunan Sudara Ayat 15 Berkata Sudara Sebenarnya Kamu Harus Berkata Jika Tuhan Menghendakinya Kami Akan Hidup Berbuat Ini Dan Itu Jika Tuhan Menghendakinya Deo Volente Sudara Demikianlah Harusnya Setiap Anak-anak Tuhan Menempatkan Tuhan Dalam Rencana Hidupnya Deo Volente Jika Tuhan Menghendaki Ini bukan Sekedar Perkataan Bibir Tapi Pikiran Dan Ati Yang Bergantung Mutlak Kepada Tuhan Bergantung Mutlak Kepada Tuhan Karena Jikalau Dia Menghendaki Deo Volente Engkau Dan Saya Akan Hidup Hidup Kita Itu Ada Di Tangan Tuhan Sudara Kapan Itu Akan Diberikan Kapan Diambil Deo Volente Jika Dia Menghendaki Kita Akan Hidup Kita Harus Bergantung Mutlak Kepada Tuhan Karena Jika Dia Menghendaki Deo Volente Kita Akan Melakukan Ini Dan Itu Pencapaian Sukses Itu Ada Di Tangan Tuhan Sudara Tidak Ada Sesuatu Dalam Hidup Mudah Hidup Terjadi Di Luar Kendali Dan Seijin Tuhan Masalahnya Sudara Adalah Kita Takut Menyerahkan Rencana Kita Kepada Tuhan Karena Seringkali Rencana Tuhan Itu Sesuai Dengan Ekspektasi Kita Seringkali Rencana Tuhan Itu Nampak Lebih Buruk Daripada Rencana Kita Kita Beranggapan Aku Yang Lebih Tahu Passion Aku Yang Lebih Tahu Yang Cocok Bagiku Tuhan Kita Merasa Kita Yang Paling Tahu Terbaik Tentang Diri Kita Tapi Tahu Sudara Betapa Rumitnya Hidup Ini Hidup Ini Tidak Sederhana Sudara Di Dalamnya Ada Kekuatan Peristiwa Alam Tidak Terkendali Begitu Tidak Terbatas Sudara Sudara Saya Membawa Uang Lima Ratusan Dua Di Tangan Saya Dalam Kendali Saya Sekarang Dalam Kocok Kocok Bekini Saya Ingin Yang Keluar Angka Dua 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 Nggak Sudara Satu Angka Satu Gambar Sekarang Saya Kocok Lagi Saya Ingin Dua 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 Gambar Enggak Sudara Satu Angka Satu Gambar Sudara Kalau Uang Lima Ratusan Ini Saja Yang Ada Dalam Tangan Kendali Saya Sudara Saya Nggak Bisa Mengatur Demikian Rumitnya Kehidupan Ini Sudara Tuhan Dia Yang Berdauran Di hadapannya Segala Sesuatu Sempurna Dan Tempat Kalau Untuk Dan Saya Hanya Mengetahui Satu Dua Faktor Tuhan Terlindungan Faktor Dia Tahu Dan Semuanya Ada Dalam Endali Dan Dia Menyediakan Semuanya Untuk Kebaikan Dan Kebaikan Sebab itu Walaupun Nampaknya Buruk Bagi Manusia Di Dalam Kehendak Menjadi Sesuatu Yang Mulih Sudara Inilah Yang Terjadi Pada Yesus Sudara Apa Yang Yesus Kata Ketika Dia Di Dunia Makananku Ialah Melakukan Kehendak Dia Yang Memutus Aku Dan Menyelesaikan Pekerjaan Sudara Apa Kehendak Bapak Bagi Anak Tugal Ini Kekayaan Popularitas Bukan Sudara Apa Kehendak Sali Sudara Untuk Melakukan Kehendak Bapak Itu Ya Ditol Dihina Bahkan Engkau Tahu Sudara Ia Tergantung Di Atas Kayu Sali Sebagai Bentuk Hukuman Dan Kutukan Dia Terpisah Dari Bapak Sudara Bagaimana Yesus Bergumul Engkau Tahu Tiga Kali Dia Berdoa Bapak Jika Jika Mungkin Jawa Ini Berlang Tapi Bukan Kehendak Melainkan Kehendak Sudara Salim Adalah Gambaran Keburukan Bagi Dunia Gambaran Kegagalan Gambaran Kematian Gambaran Mertukan Tapi Dalam Kehendak Bapak Salim Adalah Jalan Kemudiaan Jalan Keselamatan Jalan Kehidupan Kegag Sudara Tidak Mudah Mempengirakan Rencana Kita Kepada Kehendak Bapak Kadang-kadang Nampak Yang Lebih Buruk Tapi Ingat Bahaya Sudara Sekalipun Buruk Tapi Jika Itu Berasal Dari Allah Adalah Sesuatu Yang Terbar Bagi Kita Ini Adalah Laura Lazarus Sudara Dia Bertukuh Dari Luar Gak Miskin Sebab Itu Dia Sungguh Bercita-cita Menjadi Orang Karya Apa Yang Dia Lakukan Dia Ingin Jadi Perang Karya Sudah Dia Berusaha Berjuang Latihan Dan Sebagainya Lalu Dia Mencoba Melamar Di Berbagai Berusaha Dia Berjuang Latihan Keras Lalu Dia Berjoba Lagi Satu Penurbangan Suasta Menerimanya Wah Hidupnya Berubah Gak jiwa Makan Tidur Enak Di hotel Berbintang Baju Sematu Branding Sudah Pernah Dia mengalami Pengalaman Buruk Sudah Mendarat Tiba-tiba Di Malembang Melesat Jauh Dari Lintas Tetapi Sudara Pada Waktu Itu Dia Berpikir Apa-apa Soal Kejadian Itu Kembali Lagi Menikmati Hidupnya Tapi Hari Itu Sudah 30 November 2004 Dia Mendapat Tugas Rute Jakarta Solo Perasaannya Waktu itu Sedang Arena Tak boleh Karena tugas Dia Tetap Berangkat Sudara Begitu Pesawat Naik Cuaca Sangat Ada Badan Lalu Kemudian Sudara Pesawat Itu Begitu Gunca Manja Pencah Tiba-tiba Kalau Kabin Mengumumkan Semua Penumpang Semua Penumpang Semua Penumpang Yang Menggunakan Samu Pengalaman Perasaannya Semakin Gak Engat Semakin Gak Engat Hanya Dalam Hitungan Detik Sudara Hantaman Cluster Depan Peras Padan Pesawat Terhompas Sih Semua Orang Mencerit Histris Ada Ceritan Pilu Ada Hintian Ada Berpadu Dari Segala Dimana Laura Waktu itu Sudara Dia Dihankan Tertit Di Berbagai Bunda Peras Dia Menghirup Sudara Bau Anjir Yang Pekat Menggumpal Di Hidung Lalu Dia Kritis 34 Orang Meninggal Bagaimana Dengan Laura Sudara Daging Pipi Tercabit Tulang Wajah Remu Kakinya Patah Retak Di Bagai Tempat Pinggang Patah Puluhan Kali Dia Harus Sudara Melakukan Operasi Puluhan Kali Dia Baik Daripada Hidup Seperti Kita Tapi Dalam Perenungan Panjangnya Dia Melihat Yesus Tuhan Seperti Berkata Laura Dua Kali Engkau Mengalami Kecelaka Siapa Siapa Yang Melindungi Engkau Aku Disitulah Sudara Dia Sadar Bahwa Panggilan Tuhan Sudara Baginya Bukan Untuk Terbang Dalam Keangguhan Hidup Tetapi Terbang Bersama Dengan Yesus Untuk Melayani Masa Masa Krisis Bagi Laura Itu Adalah Masa Dia Berjumpa Secara Pribadi Dengan Kristus Dan Menyerahkan Hidupnya Untuk Terbang Melayani Kristus Berbagai Televisi Media Mencatat Kesaksian Mungkin Engkau Pernah Juga Menonton Tetapi Bukan Itu Yang Lebih Penting Bagi Sudara Sekarang Hidupnya Bukan Lagi Terbang Untuk Keangguhan Hidup Dia Mendedikasikan Hidupnya Menjadi Pemberita Kabar Baik Tentang Yesus Laura Terbang Bersama Yesus Sudara Sudara Yang buruk Saja Di Taman Tuhan Dapat Dijadikan Sesuatu Yang Mulia Apalagi Sesuatu Yang Indah Di Dalam Rencananya Maka Dijadikannya Berharga Sebab Itu Sudara Aku Jangan Andalkan Pikiranmu Dan Kekuatanmu Untuk Semua Rencana Rencana Hidup Andalkan Dia Bawalah Segala Rencana Hidupmu Kepada Tuhan Maka Dia Tuhan Yesus Pemilik Hidupmu Akan Menuntunmu Mencapai Kesuksesan Yang Sejati Bagi Kekuliahan Namanya Sebab Itu Katakan Oleh Sekarang Deo Volente Jika Tuhan Mengandaki Aku Melakukan Ini Dan Itu Mari kita Berhenti